Intro Jumpa kembali dengan anak DIY Pada kesempatan ini, kita akan merepair catas fosil lagi Ini adalah bercak bekas tumpahan air Sangat tidak sedap dipandang Ini Dan disini juga ada noda tinta Kita mulai dengan amplas Grid 400 Atau kalian juga bisa gunakan grid yang lebih tinggi atau lebih halus Lakukan dengan perlahan saja Hal ini dilakukan agar cat menempel lebih kuat Untuk membuat warna cat seperti ini, kita membutuhkan cat akrilik hijau, putih, kuning, dan coklat Tuangkan di mangkuk atau palet sedikit-sedikit saja Intro Untuk mengontrol penggunaan air, saya hanya menggunakan puas untuk mengambil air Sampurkan warna perlahan-lahan, hingga mendapatkan warna yang diminginkan Agar lebih gelap, kita tambahkan warna coklat Untuk uji coba warna, ada baiknya kita oleskan di bagian pinggir atau sudut tas Kelihatannya sih sudah oke Sekarang ke bagian depan Jangan takut bila campuran cat terlihat lebih terang seperti ini Tinggal menambahkan warna gelap seperti coklat Sedikit demi sedikit, warna hijaunya pun akan menjadi lebih gelap Warna coklatnya sudah saya tambahkan lagi agar lebih gelap Tunggu kering sekitar 5 menit, lalu kita cek hasilnya Kelihatannya sudah oke Kita cek juga bagian sudut-sudutnya Ya, saya rasa sudah oke semua Tas ini siap tampil kembali Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share Jangan lupa like, subscribe, dan share